Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sebangsa dan setara air Welcome back Masih bersama dengan gue disini Donny Pryahi Dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik Ngobrolin komik Oke teman-teman jadi yang akan gue review hari ini adalah Teng-teng-teng Teng-teng-teng-teng Jadi ini adalah Naruto Bind Up Volume 5 teman-teman Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya Jadi seperti inilah dia covernya teman-teman Naruto yang masih sama seperti komik-komik Naruto Yang versi volume-volume sebelumnya Jadi balutan warna orange Kayak gini teman-teman Dan dia itu pakai jaket buku ya Karena bukunya ini takut kedinginan kayak gitu Jadi dikasih jaket kan Nah di bagian dalamnya itu seperti ini teman-teman Nah buat teman-teman yang belum pernah baca komik Naruto yang Bind Up sebelumnya Jadi dia itu sistemnya kayak gini ya Karena Naruto ini sistemnya adalah Bind Up Jadi dua volume dijadikan satu Jadi ini tuh volume yang keberapa ya? Kalau versi regular ya Cover yang kayak gini tuh Kalau gue gak salah di volume 9 deh ya Dan ini tuh cover di volume 10 Kayak gitu teman-teman Dan untuk di bagian sininya dia Ini ya warnanya dominan kuning kayak gitu Jaket bukunya kayak gini Ada pesan dari Masashi Kishimoto tuh Yang sebenarnya gue gak pernah baca ya Ya intinya kayak gini lah ya buat teman-teman yang mau baca Dan dia di belakangnya kayak gini teman-teman Ada sedikit sinopsis cerita di komiknya Dan di bagian spine bukunya Seperti ini Spine jaketnya tuh Kayak gini ya Ada gambar si Sunarto nya lagi melet kayak gini tuh Dan di bagian komiknya Covernya ada si Rock Lee Tapi kayaknya gue sebenarnya pengen Ini ya Jangan si Naruto terus ya Karena kan kemarin-kemarin tuh Naruto terus ya Ada satu yang Kakashi Kalau gue gak salah yang volume kedua ya Gue pengennya sih sebenarnya Karakter si yang lain Kayak Rock Lee kayak gini teman-teman ya Kayaknya lebih apik deh ya Kalau seandainya karakter-karakter lainnya Yang ditonjolin Biar pasti jajarin tuh keren teman-teman Jadi gak Naruto melulu ya Jadi fokusnya Covernya itu Di bagian dalam Glossy kayak gitu Halaman pertamanya tuh Dia pakai kertas art paper Ada gambar si Sunarto ya Neji dan si Hyuga Eh Neji dan siapa namanya tuh Hinata ya Di bagian belakangnya ada si Rock Lee nya kayak gini teman-teman Sebenarnya gak ada yang Pengen gue bahas ya Karena ya udah volume 5 ya Teman-teman tau lah isinya Pasti kalian udah pasti tau lah ya Isi si Naruto ini seperti apa Dan ceritanya juga pasti udah tau lah ya Karena ini tuh komik sejuta umat Salah satu komik yang populer di dunia Pasti udah tau ya Gak perlu gue jelasin lagi sebenarnya Untuk ceritanya Tapi untuk di volume 5 ini Kalau seandainya teman-teman Pengen beli yang cerita ujian Cunin aja ya Yang pertarungan pertamanya Teman-teman beli yang volume 4 Sama volume 5 ya Karena ini pertarungan Satu lawan satunya Setelah dia dari hutan kematian itu Ada lengkap di volume 4 sama 5 Dan ini juga udah selesai teman-teman Pertarungan satu lawan satunya tuh Dan disini tuh ceritanya Si Naruto nya ya Di endingnya Bakal menjalani latihan Bersama guru jiraya Teman-teman Nah Jadi kalau seandainya teman-teman Pengen baca yang up Yang pas volume Naruto Berantem satu lawan satu Di ujian cunin Teman-teman beli Bind up volume 5 Dan volume 4 teman-teman Nah ini juga gue belum baca sebenarnya ya Cuma gue pengen buka-buka aja teman-teman Nah kayak ginilah intinya ya Kalau gue liat sekilas sih Kayaknya aman sih ya Gak ada yang aneh-aneh Gambarnya juga Tajem Bersih Dan gak ada yang Kayak tinta yang kayak Kabur-kabur Burem-burem gitu Kalau masalah tipu Mungkin Kalau gue gak salah ada tipu ya Karena gue kemarin liat di grup Banyak yang bilang ada tipu Kayak gitu Penggunaan nama Shikamaru Dimana ya Kayaknya Ya ya kayaknya disitulah ya Pokoknya intinya ya Oke teman-teman Jadi Sekian review singkat gue Komik Naruto Bind up volume 5 ini Semoga bisa menjadikan pertimbangan Buat teman-teman ya Nah menurut gue ya Kalau seandainya teman-teman Udah punya yang Versi lama Wajib deh ya Buat upgrade ya Kayaknya ini bener-bener Rugi loh Kalau gak punya Bener-bener keren banget Jauh banget Kerennya teman-teman Dibandingkan yang versi pertama Yang covernya itu Warna putih Dan gampang Kali kotor Karena gue punya Dan koleksi juga dulu ya Kalau seandainya teman-teman Pegang itu Yang bagian putihnya itu Jadi hitam-hitam gitu Teman-teman Karena Kalau Dia gampang Nempel kayak gitu Teman-teman ya Warna putih itu Gampang kotor juga Dan akhirnya gue Sumbangin seluruhnya Ke Salah satu perpustakaan Di kota gue ya Jadi pas gue tau Ini tuh Ada yang versi baru Gue sumbangin seluruhnya Teman-teman Yang komik Naruto Yang gue yang lama ya Dan gue bakal ngoleksi Yang versi Barunya Gini Yang jauh 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 Banget Kerennya teman-teman Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadikan referensi Buat teman-teman Yang pengen ngoleksi Si Sunarto Buatan Masashi Kishimoto ini Untuk harganya sendiri Ini gue Pre-order harganya Kalau gue gak salah Sekitar 70-an ribu Kayak gitu lah teman-teman ya Gue lupa sih ya Harga pastinya berapa Tapi intinya kayak gitu lah ya Nah buat teman-teman Yang penasaran gue belinya Dimana nanti Teman-teman tinggal klik aja Link yang ada Di kolom deskripsi Dan kolom komen Di video ini teman-teman Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax